Intro Tahun 2030, Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi di mana jumlah generasi muda dan penduduk berusia produktif kita meningkat secara signifikan. Seharusnya itu menjadi kekuatan bangsa untuk bertransformasi menuju negara maju. Namun saat ini, anak-anak muda kita sering mengalami krisis kepercayaan diri. Mereka takut, khawatir akan masa depannya. Masih banyak yang mengaku sulit mendapatkan pekerjaan. Lebih dari separuh pengangguran terbuka di Indonesia, didominasi oleh anak-anak muda berusia 15 hingga 40 tahun. Mereka adalah generasi milenial dan generasi Z. Generasi yang penuh dengan energi dan kreativitas. Namun, masih banyak yang belum memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki jenjang karir yang pasti, dan tidak ada jaminan perlindungan masa depan. Salah satu penyebabnya adalah, dunia usaha dan sektor ketenaga kerjaan yang belum pulih benar akibat pandemi, serta disrupsi ekonomi global, akibat perang, serta berbagai ketidakpastian lainnya. Di sisi lain, kualitas dan daya saing pekerjaan kita masih harus terus ditingkatkan. Jika Partai Demokrat kembali ke pemerintah nasional, dan juga semakin kuat di parlemen, baik di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Kota, melalui pemilu 2024 ini, kami berkomitmen untuk memperluas lapangan kerja dan menurunkan angka pengangkuran. Caranya, kami akan memajukan dunia usaha dan investasi, diantaranya dengan memberikan insentif, keringanan, serta kebijakan lainnya yang mendukung terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya. Selain itu, kami juga akan mengoptimalkan lembaga-lembaga pendidikan fokasi untuk memperkuat sinkronisasi antara dunia pendidikan dengan standar kebutuhan dunia industri. Hal ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jika dunia usaha maju, kaum buruh dan para pekerja juga lebih sejahtera, dan tidak dihantui oleh ancaman PHK. Selain itu, tata kelola BPJS Ketenaga Kerjaan harus terus kita perbaiki. Sistem pelayanan dan perlindungan bagi TKI juga harus kita perkuat untuk memberikan proteksi dan pemberdayaan, terutama bagi generasi muda dan kaum perempuan. Terkait dengan hadirnya pekerja asing di tanah air, negara harus menjamin rasa keadilan bagi pekerja nasional kita. Untuk itu, rasio perbandingan antara pekerja asing dan pekerja lokal harus dikontrol, dan tidak boleh terjadi ketimpangan upah antara pekerja asing dan pekerja lokal. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sekali lagi, kami berkomitmen untuk memperluas lapangan kerja, menghadirkan keadilan, serta memperkuat layanan dan perlindungan bagi kaum buruh, pekerja, dan para TKI. Untuk itu, saya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHI, Ketua Umum Partai Demokrat, memohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024, Coblos, nomor 14, Partai Demokrat. Demokrat, Demokrat, Pantai Kisah Pilihan Rahsyat, Demokrat, Pantai Kisah Pilihan Rahsyat, Demokrat, 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 selalu ada bersama rakyat.